Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi dengan saya Santo Sotero Oke kali ini kita berada di kebun durian Dan kita akan melihat Perkembangan Bunga durian kita Yang sekarang itu umurnya Sekitar 2 bulanan Jadi 2 bulan itu mulai muncul Dari Ranting buah ini ya Mulai bunga itu muncul dari sini Dari ranting-ranting ini Ini sekarang umurnya 2 bulanan kurang lebih ya Oke kita akan melihat Pohon durian kita satu per satu Oke jangan kemana-mana Ikuti terus video kami Berikut ini Oke langsung kita Lihat Perkembangannya ya Nah ini sahabat ya Ini Kami bungkus Karena Waktu pentilnya itu Diserang oleh Kale lawar ya Ini kami bungkus Supaya aman Nah ini ya Sudah sebesar segini Ini Sudah sebesar jempol kaki Yang ini sudah lebih ya Sahabat ya Lumayan hasilnya Dan ini tinggal Menunggu Pembesaran saja ya Ini sudah Insya Allah 90% Tidak rontok lagi nih ya Tinggal pemupukan saja Itu yang di atas juga Masih ada ya Oke kita lihat Pohon yang lain lagi ya Ini Yang pohon ini Alhamdulillah Nyantol Sekitar 8 buah ya Yang ini 2 biji Ini Ini Itu sahabat ya Nah ini Sudah besar Terus Yang di atas itu Nah itu masih ada Satu Oke kita lihat Yang lain lagi Meskipun Meskipun Masih Musim hujan Tapi alhamdulillah Masih ada beberapa Dijik durian Yang Masih tersisa ya Sahabat ya Dan ini Alhamdulillah Mengeluarkan Bunga lagi ya Ini Wah Lebat sekali Sahabat ini ya Nah ini Yang lain sudah mengeluarkan Bunga lagi ya Bunga lagi ya Ini Mengeluarkan Pentil lagi Bunga Oke kita lihat Yang lain lagi ya Yang ini Lumayan yang ini Sahabat ya Yang ini Tersisa Buah Sekitar 20 lebih Ini ya Ini yang pernah Kita Videokan Juga Waktu itu Tentang Penyerbukan Ya Penyerbukan Bunga durian Ya namanya Belajar ya Sahabat ya Jadi ini Ranting yang terbawah Ini Ini berhasil Satu ya Yang terbawah Terus Ranting yang Kedua ini Ada Empat Bici Nah ini Besarnya Sudah mulai Segini Sahabat ya Bisa dilihat Ini ya Nah ini Sudah Lebih besar Dari Bula Tentangan Saya ya Sudah Lebih besar Dari Bula Sudah mulai kami Beri pupuk Untuk pengisian Buahnya Ini Sudah lumayan Besar Ini memang kami Bungkus Bukan karena Apa ya Sahabat ya Yang pertama Itu memang Waktu pentilnya Itu masih Segini Baru mulai Mekar itu Selesai Mekar ya Selesai Mekar Terus bunganya Mulai rontok Itu mulai Diserang oleh Kale lawar Dan pada Bolong-bolong Semua Makanya kami Beri Plastik penutup Seperti ini Supaya aman Nah ini Contohnya Sahabat ya Kami Sisakan Satu Bici Yang bekas Dimakan Kale lawar Ini Ternyata Kale lawarnya Itu Sangat Raku Sekali Ini Bolong Ini Sebenarnya Banyak Kemarin Itu Sudah kami Buang Semua Yang Dimakan Kale lawar Jadi Umur Buah Segini Segini Ini Mulai Dari Mekar Bunga Itu Sekitar Dua Bulan Lebih Sahabat Mulai Dari Muncul Bunga Pertama Kali Itu Umurnya Sudah Dua Bulanan Dua Bulanan Lebih Sedikit Mungkin Sekitar 65 Harian Atau 70 Hari Mulai Dari Bunga Ketam Yang Muncul Di Dahan Itu Sampai Besarnya Itu Sebesar Bula Pimpong Lebih Sedikit Ini Sudah 60 Harian Lebih Jadi Polinasi Atau Penyerbukan Saat Musim Hujan Itu Memang Ya Sedikitnya Membantu Ya Sahabat Nah Yang Ini Mulai Muncul Bunga Lagi Ini Sahabat Jadi Di Tempat Kami Ini Ada Sekitar Tiga Pohon Lagi Yang Mengeluarkan Bunga Tapi Yang Itu Belum Sahabat Yang Itu Belum Perah Berbunga Dulu Berbunga Satu Kali Musim Hujan Rontok Sampai Sekarang Belum Berbunga Lagi Dan Ini Kemarin Kami Peruning Sahabat Kami Peruning Dan Berharap Bisa Keluar Bunga Ini Kemarin Berbunga Sedikit Akan Tetapi Rontok Semua Karena Musim Hujannya Terlalu Tinggi Di Tempat Kami Hanya Beberapa Ranting Saja Yang Mengeluarkan Bunga Ini Kemarin Kami Peruning Kita Lihat Pohon Yang Disana Yang Mulai Memunculkan Bunga Lagi Ini Sahabat Ya Ini Sudah Mulai Muncul Bunga Lagi Semoga Sampai Menjadi Buah Dan Masak Sahabat Ada Beberapa Ranting Yang Mulai Memunculkan Bunga Lagi Ini Kemarin Memang Tidak Berbunga Kemarin Itu Ini Nyusul Ini Bunganya Ini Pohon Ini Umurnya Sekitar Lima Tahunan Sahabat Ya Pohon Ini Lima Tahunan Ini Bunga Yang Ketiga Kalinya Yang Ini Yang Kedua Kalinya Gagal Karena Kebanjiran Airnya Itu Sampai Batang Itu Ya Sahabat Ya Jadi Saat Kebanjiran Setelah Itu Stres Sekitar Setengah Tahun Pemulihannya Itu Setengah Tahun Jadi Daunnya Ini Setelah Kebanjiran Ini Daunnya Menguning Semua Sahabat Ya Menguning Semua Dan Untuk Memulihkan Daun Ini Ini Membutuhkan Waktu Setengah Tahun Airnya Sampai Situ Sahabat Ya Airnya Dan Ada Pohon Kami Itu Dua Pohon Yang Terkena Serangan Penyakit Gara-gara Banjir Nah Yang Itu Sudah Tewas Itu Bangkainya Belum Kami Kebumikan Ya Bangkainya Tapi Sudah Kami Bakar Bonggolnya Itu Oke Kita Lihat Kesana Itu Sahabat Ya Cuma Sudah Kami Ganti Pohonnya Yang Lebih Kecil Lagi Sudah Kami Ganti Kemarin Tapi Ini Daun Bukan Daun Yang Pohon Yang Mati Ini Sahabat Ya Ini Daun Dari Hasil Bruning Pohon Ini Supaya Batang Batangnya Ini Apa Ranting Ranting Buahnya Cepat Tua Dan Cepat Mengeluarkan Bunga Ya Jadi Ini Pohonnya Sahabat Yang Terkena Penyakit Sudah Kami Tumbang Dan Bonggolnya Disini Sudah Kami Bakar Ini Ya Yang Satu Lagi Yang Di Depan Sana Yang Terkena Efek Kebanjiran Itu Memang Sangat Membahayakan Ya Sahabat Bagi Kita Yang Mempunyai Kebundurian Saat Kebanjiran Sampai 24 Jam Ya Untung Saja Hanya Dua Pohon Yang Terkena Penyakit Dan Satu Pohon Yang Tewas Dan Semuanya Masih Bisa Kembali Pulih Ya Jadi Setelah Kebanjiran Itu Satu Bulan Setelah Kebanjiran Baru Mulai Tampak Ada Tanda-tanda Permasalahan Pada Perakaran Ya Sahabat Ya Jadi Akarnya Itu Mulai Membusuk Daunnya Itu Menguning Yang pertama Itu Terlihat Daun Menguning Nah Ternyata Akarnya Membusuk Dan Yang Lebih Parah Lagi Diserang Oleh Hama-hama Kecil Jadi Saya Kasih Contoh Pohonnya Apa namanya Itu Di dalam Pohon Seperti Ini Mulai Dari Paling Bawah Seperti Ini Nah Dia Itu Mulai Ada Kayak Kanker Batang Tapi Saat Kami Periksa Ternyata Ada Hewannya Kecil Kecil Seperti Bentuknya Seperti Kumbang Tapi Kecil Sekali Kecil 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 Itu Sebesar Gini Sebesar Ini Ya Sahabat Kecil Ternyata Di dalam Pohon Itu Dan Sangat Susah Untuk Menanganinya Itu Efeknya Punya Saya Satu Pohon Mati Sayang Sekali Jadi Punya Kami Pohonnya Yang Berhasil Jadi Buah Itu Sekitar Alhamdulillah Tiga Pohon Ya Tiga Pohon Berhasil Menjadi Buah Kemarin Itu Yang Berbunga Itu Lima Pohon Dan Yang Berhasil Sampai Sekarang Itu Tinggal Tiga Pohon Dan Sekarang Ada Dua Pohon Lagi Yang Mulai Berbunga Lagi Jadi Kami Disini Pohon Yang Sebesar Ini Yang Seumuran Ini Umur Lima Tahunan Sekarang Itu Itu Mempunyai Sembilan Pohon Sepuluh Pohon Sama Yang Satu Mati Jadi Tinggal Sembilan Pohon Oke Terima kasih Sahabatku Semua Pokoknya Nantikan Update Video Kami Selanjutnya Tentang Buah Durian Perkembangan Buah Durian Ini Oke Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pohon 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 Pohon